Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Menteri Pemuda dan Olaraga, Dito Ariyoteju merespon penampilan Anang Hermansyah & Friends usai laga pertandingan Timnas vs Filipina selasa lalu. Dito meminta penyelenggara pertandingan sepak bola menyesuaikan konsep hiburan yang akan disuguhkan usai pertandingan. Menpora Dito menuturkan penampilan Anang Ashanti usai laga Timnas selasa lalu sudah berada di luar agenda resmi pertandingan. Ia menyebut penampilan itu inisiasi penyelenggara guna menghibur penonton di GBK. Menurut Dito, Anang Ashanti merupakan penyanyi yang digemari masyarakat. Namun ada kesalahpahaman sehingga lagu yang dibawakan tak sesuai dengan suasana euforia setelah Indonesia mengalahkan Filipina. Adalah sebuah inisiasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam rangka mendorong asisi entertainmentnya. Jadi nanti, sebenarnya awalnya kan bagus lagu kebangsaan. Mungkin nanti kita akan meminta ke depan konsepnya tetap sama mungkin tapi pemilihan dari lagunya yang nuansanya sesuai dengan kondisi. Anang Ashanti ini merupakan salah satu artis nasional yang saya rasa juga sangat digemari masyarakat Indonesia dan lagu-lagunya juga sangat baik. Mungkin kemarin sedikit miss karena tiba-tiba lagunya romansa tapi kita lagi menang. Musisi Anang dan Ashanti disoraki penonton saat tampil usai laga Indonesia melawan Filipina di Sadion Gelora Bung Karno selasa lalu. Sejumlah supporter timnas protes karena lagu Tanah Airku tak kunjung dinyanyikan usai timnas menang lawan Filipina. Padahal saat itu pemain timnas dan pelatih sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran.